Bakal calon Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar dan kaya. Saking besar dan kayanya, Indonesia sejak lama dijajah oleh banyak negara. Dan kita juga harus paham dan mengerti bahwa kita adalah negara yang sangat kaya. Dari semua lembaga dunia yang meneliti sumber alam mengatakan bahwa kita negara ke-6 terkaya di dunia dari segi sumber daya alam, tegas Prabowo. Prabowo bercerita Indonesia yang dulunya bernama Kepulauan Nusantara dijajah oleh banyak negara. Penyebabnya, Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Tapi ada tapinya negara yang besar, negara yang kaya selalu mengundang kekuatan lain bangsa lain untuk mengambil kekayaan kita. Ini mungkin tidak enak tapi ini kenyataan, ucapnya. Ratusan tahun bangsa-bangsa lain datang ke kita, bukan kita ke mereka. Sepanyol kesini, Portugal kesini, Belanda kesini gak mau pulang, Perancis kesini, Inggris, Jepang, Mongol, semua kesini ratusan tahun. They are come here and did not go there. Artinya apa dari sejak dulu banyak pihak, banyak negara yang sudah tahu Kepulauan Nusantara ini sangat-sangat kaya, tuturnya. Dulu, Indonesia dikenal sebagai Raja Rempah Dunia. Ini yang menyebabkan Indonesia menjadi rebutan banyak negara, sampai mereka gak mau pulang dari bumi pertiwi. Dan makanan yang bisa diawetkan menentukan untuk kekuatan perang. Kapal-kapal layar butuh makanan yang diawetkan. Jadi siapa yang punya rempah-rempah dia menjadi super power karena angkatan lautnya bisa bertahan 2-3 minggu bahkan bisa 1-2 bulan. Dengan demikian Belanda super power, Inggris super power, Perancis super power, Spanyol super power, Portugal super power, mereka menguasai sumber alam, sebutnya. Maka dari itu, Prabowo menegaskan Indonesia negeri yang kaya tidak akan pernah hidup nyaman. Pasti akan diganggu oleh banyak negara. Yang terbaru, Indonesia digugat oleh Eropa ke WTO bahkan IMF mengintervensi kebijakan hilirisasi pemerintah. Spanyol menguasai perak dan emas dari Amerika Latin. Ini sejarah peradaban manusia jadi saudara-saudara para pemimpin rakyat oleh kepala negara, kepala-kepala kota. Anda harus paham bahwa negara kita demikian kayanya dan karena kaya kita-kita selalu harus siap diganggu, kata Prabowo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!